Beberapa waktu belakangan beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di kota Solo, Jawa Tengah. Ada pun tabloid tersebut menampakkan foto pasangan calon presiden atau CAPRES dan calon wakil presiden atau CAPRES dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang disebar ke sejumlah warga Solo. Beredarnya tabloid tersebut telah dibenarkan oleh Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Pawaslu Kota Surakarta, Popi Kusuma, yang menyebut bahwa informasi itu didapatkan dari masyarakat. Terkait hal itu, dari hasil koordinasi, Popi menyebut bahwa tidak termasuk ke dalam pelanggaran. Popi lantas menjelaskan tabloid yang beredar tersebut masuk ke dalam kategori alat peraga kampanye atau APK. Hal itu karena tabloid yang beredar tidak terdaftar dalam Dewan Pers. Kemudian, ia menyatakan bahwa dari hasil analisis termasuk sebagai APK, bukan kampanye di media cetak. Sementara itu, Ketua Koalisi Indonesia Maju Kota Solo, yakni Ardianto Kusminarno, mengatakan bahwa pihaknya tak menyebarkan tabloid tersebut. Ardianto bahkan menyebut bahwa pihaknya tidak mengetahui isi tabloid yang beredar. Sementara itu, Ketua Relawan Prabowo Mania 08 Solo Raya, Indika Wijaya Kusuma, juga menegaskan hal yang serupa. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga tidak menyebarkan tabloid tersebut. Sebagai informasi pada komer tabloid yang beredar, terlihat foto Prabowo dan juga Gibran mengenakan kemeja biru muda ketika tengah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di bagian belakang terdapat pula poster bergambar Prabowo dan Gibran. Kemudian, di dalam tabloid tersebut, terdapat sejumlah tajuk bacaan seputar pasangan calon atau paslon nomor dua. Warga pajang Laweyan Solo yang bernama Muji, 62 tahun, mengatakan dirinya mendapatkan tabloid tersebut dari seorang pria yang bertamu ke rumahnya. Lebih lanjut, Muji menerangkan bahwa sosok pria yang memberi tabloid tersebut tidak menggunakan atribut partai maupun relawan.